Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang misterius dan kontroversial, telah menjadi sorotan dunia sejak mengambil alih kepemimpinan negara tersebut pada tahun 2011. Di balik cita publik yang terkadang terdistorsi, terdapat fakta-fakta menarik yang membentuk karakternya. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1983 atau 1984. Menurut beberapa sumber dari ibu Jepang, Koyong Hui, dan ayahnya, Tim Jong-il. Pemimpin sebelumnya, dia dididik di Swiss yang membuatnya fasi berbahasa Jerman dan Perancis. Setelah kematian ayahnya pada tahun 2011, Kim Jong-un menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara, mewarisi kekuasaan keluarga. Dikarenakan ayahnya telah meninggal Kim Jong-un, segera mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menyingkirkan beberapa orang yang dianggap mengancam stabilitas rezimnya, termasuk pamannya Jang Song-kae. Di bawah kepemimpinannya, Korea Utara meningkatkan program nuklirnya, menciptakan ketegangan dengan negara-negara barat dan tetangganya. Meskipun citra publik Kim Jong-un seringkali dipengaruhi oleh propaganda negara, ada beberapa laporan yang menunjukkan dia menikmati kehidupan mewah dan eksklusif dalam kontras dengan kondisi rakyatnya yang miskin. Kim Jong-un tetap mencari sosok misterius yang penuh kontroversi. Di balik citra publik yang dijaga ketat, fakta-fakta ini memberikan wawasan kecil tentang kehidupan dan kepemimpinannya seiring waktu. Mungkin akan ada lebih banyak yang terungkap tentang pribadi dan tujuan sebenarnya dari pemimpin Korea Utara ini.